Hai satu dari motor terus nggak bisa ngomong tapi kadang-kadang bisa ngomong tapi enggak 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 selalu bisa ngomong lagi apa gitu enggak tahu kadang bisa ngomong kadang enggak kebanyakan nggak bisa jadi ngelantur gitu Iya ngelantur gitu kadang-kadang sholat juga ganyang hadap ke sana ini temen-temen ini kita udah beres dari Tepitri tadi ini ada warga sekitar minta minta monggo-monggo siap Pak Ustadz agar minta diobatin intinya baik gimana menurut Ustadz ayah siap aja ada yang masih ini sekiranya minta bantuan kita ya Oh ya harus harus ditangani bukan jadi dalam 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 hari ini tujuan kita itu tadinya memang cuma evakuasi setiap ini tadi tapi pas dalam perjalanan tadi sama ada juga yang telepon untuk emergensi juga sama sakit juga minta diobatin Amin 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 insyaallah insyaallah ini katanya takut jangan nyuruh nanti nggak bisa bayar nggak boleh nyuruh tadi kita coba dulu enggak lah jadi temen-temen tadi pas setelah kita evakuasi si Tepitri nya ternyata ada yang kenal sama Ustadz itu ada juga yang pernah nonton di TV dan segala macem dan minta tolong juga untuk mau diobatin itu ada 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 yang sakit itu tapi si ibunya ini malu takut iya kita itu kan bukan harus membantu orang yang membutuhkan kita ya kita istiarlah ya setiap masyarakat yang sakitnya setiap manusia kan pasti bersakit Allah subhanahu wa ta'ala apa salahnya kita membantu kepada orang nah itu tidak lah tidak ibu hidup tadi kita keren uang berapa enggak saya enggak begitu ya jadi Insyaallah kalau saya bisa bantu saya bantu karena kan kita harus hubungan manusia dengan manusia ya kita kan itu ibadah itu bukan bukannya aja gitu kan ibadah itu bukan apa namanya bukan suatu aja banyak ya mananya setiap ibadah itu itu sederhana gitu bu udah sering nonton Ustadz ya itu gitu channelnya tayang tuh orang enggak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya akan mencoba mengobati Bapak siapa namanya bu kurnia alias kurnia oh Pak kurnia ya kalau gitu nggak apa-apa kita ngobati Bapak kurnia ya konon berapa lama bu eh ada 20 tahun 20 tahun penyakit apa asalnya itu Pak nggak tahu Oh yang terakhir jatuh dari maupun yang udah semuanya udah sembuh beberapa tahun uh fisiknya sehat Oh cuma ada masalah bentrokan sama keluarga baru seminggu udah sakit gitu Oh gitu ya selama 20 tahun ya namanya Insyaallah Pak mudah-mudahan kan tadi ibu mundang ya mudah-mudahan kita coba serehatan ya mudah-mudahan Allah subhanahu disembuhkan lagi ya penyakitnya si bapaknya gitu kan sampai kita sampai tuntas aja sekemampuan saya sendiri ya ya coba Hai saudara-saudara 20 tahun 20 tahun ya 20 tahun itu banget tapi dia ngerti ya tapi bicara jarang gitu ya kalau depresi punya ada depresi nggak ada nggak ada biasa aja kita coba lihat dulu ya kalau apa dia kita ngerti kalau sakit ini kita obat gini ini kalau gitu disarakat 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 aja ya 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 udah gua tahu namanya ya kita doain aja dulu ya Pak ya kita coba doain apa kita lu senjatanya orang memintu kan doa apa ya ada mudah-mudahan kita doa kesembuhan buat si bapaknya ya semoga keajaiban mujijat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Pak kita coba dimana ini iya ayo ini masuknya itu adalah penyakit yang ada dalam otak bapak itu motor kecil besarnya kena ini nah ini sendatanya bekas ini ya dulu kan jatuh gitu ya ininya copot ugal-ugelnya iya ugal-ugelnya gitu soalnya motor kecil motor besarnya terganggu bapak jadi otomatis kalau bisa terganggu sarap kecil besarnya motor besarnya itu pastilah menyebabkan pikir terganggu jadi jadi ini ke berbicara susah bulan kali iya juga ya jadi bahasa isyarat aja karena itu tuh ini kena ini syarap ininya nah sel pembicaraan Insya Allah ini masih kita bukan membeli Allah Pak ya kita coba semaksimal mungkin ya sedikit-sedikit gitu kan Insya Allah saya sejadwalkan seminggu sekali bisa ke sini ya jangan mikirin Bapak uang ibu jangan mikirin ya uang jangan malu karena kita sama-sama manusia Bu harus saling membantu saling ini kita saling berdoakan Insya Allah kan kalau semuanya itu milik Allah bukan milik manusia ya Bu ya gitu ya tapi Insya Allah saya coba bantu ya sampai maksimal mungkin kalau misalkan ada orang hari petir begini-begini suka uang nggak itu itu fitnah Bu kalau ada orang yang bilang kita saya nggak pernah gitu gitu nggak pernah bilang gitu coba ada air putih nggak Bu ini saya akan coba ya sudah-sudah membenerin dulu sedikit-sedikit ini dulu sarapnya Bapak nyata-sodoh ya Woodh appears awak jangan maupun pengertian probably Tahan Pak ya, kita benerin dulu, ini tulang ekornya agak ini Bismillahirrahmanirrahim Bapak, sedikit-sedikit lemaskan, lemaskan Alhamdulillah, ini satu persatunya Pak Mudah-mudahan Bapak, sekadah kajaiban lagi mojijat Pak ya Sembuhkan lagi seperti siakala Coba ayo putihnya, maaf Bapak, siapa namanya, Pak Kurnia Tapi, Bapak Atta, tapi suka dipanggilnya Alhamdulillah 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 Baiklah Sedang-sedang, alhamdulillahillahi r.a.m. Saya sudah mengobati Bapak Kurnia. semoga Bapak Kurnia ini oleh Allah s.w.t disembuhkan, ini harus tiga kali ya pengobatannya, mudah-mudahan Bapak Kurnia ini satu disembuhkan rohani jasmaninya, walaupun dia itu udah 20 tahun ya punya penyakit 20 tahun, menderita tapi mudah-mudahan Allah tidak ada di hati mungkin menguat Allah, kata Allah, kun fayakun maka akan terjadilah kesembuhan, mudah-mudahan Bapak Kurnia oleh Allah SWT disembuhkan lagi saudara-saudaraku yang berbahagia seluruh dunia dan seluruh Indonesia mudah-mudahan kita doakan ya, kesembuhan Bapak Kurnia semoga Bapak Kurnia ini disembuhkan lagi oleh Allah SWT dari satu-satunya itu saja Burung Irian, Burung Centrawasi, cukup sekian dan terima kasih isi komitak lelok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh